Pada 2040 yang mendatang, Indonesia memasuki usia satu abad. Pada tahun tersebut, Indonesia digadang-gadang akan menjadi Indonesia Emas karena usia produktif masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawangsa menyiapkan generasi muda dengan sangat matang. Kualitas pengetahuan generasi muda itu menjadi sorotan orang nomor wahid di Jawa Timur ini. Hal itu dibuktikan dengan capaian tahun 2020 hingga 2022 di mana Jawa Timur menjadi juara umum Lomba Sains Nasional dan Lomba Penitian Nasional. Kesuksesan tersebut menjadi bukti keseriusan Gubernur dalam menyiapkan generasi emas untuk Indonesia Emas tahun 2045 melalui sektor pendidikan. Selain itu, generasi tahun tersebut akan mendapatkan bonus demografi yang sangat luar biasa. Hal tersebut perlu disiapkan sejak dini agar cita-cita Indonesia maju dan sejahtera akan tercapai. Penyiapan kualitas tersebut menjadi sangat penting karena pada usia satu abad, masyarakat didominasi usia produktif. Artinya, jika hal itu gagal dikelola, maka akan berdampak dengan banyaknya pengangguran di Indonesia. Dengan begitu, tidak akan menutup adanya potensi kemiskinan yang meningkat. Selalu saya sampaikan bagaimana menjemput Indonesia Emas tahun 2045. Menjemput Indonesia Emas tahun 2045, kalau tanggal 17 pagi kawan-kawan melihat diri saya, maka itu ada telur emas, telur emas kemudian pecah, dan kemudian muncul Garuda, Garuda Emas, kemudian terbang ke angkasa. Saya ingin anak-anak di Jawa Timur ini, sesuai-sesuai yang sudah mencapai Akademi Benjamin terbaik, dari mulai 2020, 2021, 2022, dan 2023 kemarin, kita diterima di perguruan tinggi negeri terbanyak di antara seluruh konfensi, maka mereka harus terbang tinggi sebagai Garuda Emas menjemput Indonesia Emas tahun 2045. Maka di tahun 2045, kawan-kawan sekalian, berbagai pos-pos strategis di negeri ini, bukan hanya di Jawa Timur, insya Allah akan banyak didukurkan posisi-posisi strategis itu oleh mereka yang pernah dididik di Jawa Timur. Jadi bukan hanya anak-anak Jawa Timur, oleh mereka yang pernah dididik di Jawa Timur. Sehingga yang kita lakukan adalah, kita sedang menyiapkan generasi emas di Indonesia Emas tahun 2045. Maka jadilah Garuda-Garuda Emas terbang setinggi-tingginya menjemput Indonesia Emas tahun 2045. Itu sektor pendidikan kita, yang kita diterima di perguruan tinggi negeri dengan atatan pantas tertinggi dari tahun 2021-2023 kemarin. Olimpia Desain Nasional itu gak gampang, karena 18 tahun berturut-turut juara umumnya salah satu provinsi, dan kemudian kita bawa juara umum itu ke Jawa Timur. Dari tahun 2020-21-22, modua penunggahan 2023 ini, kita juga mempertahankan juara umum dari Olimpia Desain Nasional. Olimpia Desain Nasional juga kita bawa juara umumnya ke Jawa Timur. Artinya, betul-betul kita menyiapkan generasi emas lewat sektor pendidikan. Seperti pesan Pak Jogowi kemarin waktu bidatul penegaraan, maka salah satu yang harus kita dorong penguatan adalah SDM. Cita-cita Indonesia emas tahun 2045 menjadi cita-cita bersama yang harus digapai melalui persiapan yang matang dengan menyiapkan kualitas SDM usia muda. Dari Jember Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan.